Seltanan tersangka M. Ramdanu alias Danu dipisah dengan pelaku utama kasus pembunuhan di Subang bernama Yosef. Danu salah satu tersangka yang menyerahkan diri ke Polda, Jawa Barat itu bakal diajukan sebagai justice kolaborator dalam kasus itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Resersi Kriminal Umum Polda, Jawa Barat, Komuspol Surawan pada Rabu 18 Oktober 2023. Komuspol Surawan mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan Danu sebagai justice kolaborator ke LPSK. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu keputusan dari LPSK apakah status justice kolaborator disetujui atau tidak. Sehingga saat ini polisi melakukan pengawasan penuh dan menempatkan Danu di tempat khusus. Polisi juga memberikan perlindungan terhadap keluarga Danu yang telah membongkar kasus yang sudah menjadi misteri publik selama dua tahun itu. Kuasa hukum Danu Ahmad Taufan mengatakan bahwa selama ini kliennya tidak berani mengungkapkan peristiwa pembunuhan itu. Danu takut mengungkap kasus yang telah menjadi misteri selama dua tahun itu karena mendapatkan ancaman dari pelaku lain. Menurut kuasa hukum Danu, kliennya diancam akan dibunuh jika berani mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Jangan laluf Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan laluf Tribun X sekarang.